Terima kasih sudah subscribe channel cerita novel seru bab 971 tidak akan lama menunggu tidak hanya Torodong dan Lesikin namun yang lain juga melihat niat sebenarnya Jodi Bai adalah datang untuk grup yang Chen apa-apaan karena Lesikin membuat Gunawan Bai merasa sedih ini sama sekali adalah alasan yang tidak tahu malu Jodi Bai kamu terlalu berlebihan Torodong berujar dengan marah wajahnya penuh niat membunuh la tidak ingin karena masalah kecil membuat hubungan antara wilayah perang dan keluarga kerajaan Bai menjadi tegang tapi beberapa masalah ada batasnya Jodi Bai ingin mendapatkan grup yang Chen sudah melewati batasnya orang lain mungkin tidak tahu arti grup yang Chen bagi Jerry yang tapi Torodong tahu dengan jelas tidak berlebihan untuk mengatakan grup yang Chen juga merupakan salah satu sisik berharga Jerry yang yang akan mati jika disentuh jika Jodi Bai datang ke sini untuk grup yang Chen bagaimana mungkin ia menyerah begitu saja hanya karena kata-kata Torodong la tersenyum sinis sejak kapan wilayah perang juga mulai ikut campur dalam urusan perusahaan dalam beberapa dekade terakhir wilayah perang tidak pernah ikut campur dalam urusan duniawi semuanya hanya fokus dalam masalah peperangan pertanyaan Jodi Bai juga bukan tanpa alasan mimik wajah Torodong langsung berubah menggelap dan ia balik bertanya sejak kapan keluarga kerajaan Bai juga mulai menggertak yang lemah jika ingin mendapatkan grup yang Chen langsung katakan saja mengapa mencari alasan yang tidak masuk akal apakah tidak merasa malu hehehe Jodi Bai tersenyum tipis aku tahu seni bela diri yang dikuasai oleh kota yang sangat kuat tidak menyangka mulut komandan kota yang juga begitu hebat jika kamu ingin mengatakan aku datang ke sini untuk grup yang Chen anggap saja ia masalah yang ingin dilakukan keluarga kerajaan Bai apakah wilayah perang ingin ikut campur tangan Torodong terus menahan diri saat ini ia telah mencapai diambang akan meledak kedua netranya menatap lekat ke arah Jodi Bai dan berujar grup yang Chen adalah perusahaan lokal kota yang wilayah perang kota yang berhak untuk campur tangan hari ini aku beritahu kepada kalian siapapun yang berani menyentuh grup yang Chen maka adalah musuh wilayah perang kota yang grup yang Chen aku akan menjaganya begitu kata-kata ini keluar dari mulut Torodong hati lesikin merasa sangat tersentuh kedua netranya juga penuh dengan tatapan serius diam-diamlah bersumpah harus bekerja lebih keras supaya grup yang yang Chen berdiri di posisi yang lebih tinggi Jodi Bai juga tidak menyangka Torodong akan menggunakan seluruh wilayah perang kota yang untuk melawannya demi grup yang Chen tatapan ia semakin dingin Torodong tidak berani menyinggung keluarga kerajaan Bai Bagaimana mungkin juga Jodi Bai berani menyinggung wilayah perang sekalipun wilayah perang kota yang hanyalah satu cabang dari wilayah perang di kota yang tapi wilayah perang di Kyushu justru adalah kekuasaan yang paling kuat tidak hanya itu wilayah perang adalah kekuasaan yang paling melindungi keluarga sendiri lah sama sekali tidak merasa ragu jika dirinya menyentuh Torodong seluruh keluarga kerajaan Bai akan menghadapi murka wilayah perang sekalipun wilayah perang tidak akan langsung menghancurkan keluarga kerajaan Bai tapi juga akan memberi pelajaran besar untuk keluarga kerajaan Bai dalam waktu sesaat kedua belah pihak tidak ingin mengalah siapapun tidak ada yang berani beraksi lesikin juga tahu ia tidak memiliki bagian untuk campur tangan dalam masalah semacam ini hanya bisa berdiri di samping dan menyaksikan pertentangan antara Torodong dan Jodi Bai cukup lama Jodi Bai akhirnya berujar kamu sama sekali tidak ragu menyinggung keluarga kerajaan Bai juga ingin melindungi grup Yanchen sampai mati apakah tidak takut wilayah perang akan menyalahimu palingan dipecat dari wilayah perang demi grup Yanchen jangan mengatakan dipecat dari wilayah perang sekalipun mati aku juga tidak takut Torodong berujar dengan yakin tentu saja ia mengerti Jodi Bai juga sedang mencari tahu batasnya jika pada saat inilah menunjukkan sedikit keraguan dan ketakutan mungkin tidak dapat mengubah sikap Jodi Bai bagus sangat bagus Jodi Bai tampak sangat marah namun justru tertawa kalau begitu mari kita tunggu dan lihat saja aku akan menyampaikan apa yang kamu katakan kepada wilayah perang terserah Torodong berujar dengan dingin ayo kita pergi Jodi Bai langsung membalikkan tubuh dan pergi hingga Jodi Bai pergi Torodong baru diam-diam menghela napas lega namun mimik wajahnya justru sangat muram la tidak takut dipecat dari wilayah perang saat Jerry yang pergi ke kota Raja Wang terakhir kali Tuan Feng secara pribadi menjatuhkan perintah sekalipun seluruh keluarga kerajaan Guan hancur juga tidak mengizinkan Jerry yang terjadi sesuatu kalimat ini sudah mengungkapkan sikap wilayah perang Kyushu pentingnya Jerry yang untuk Kyushu tidak perlu dikatakan juga mengerti sekalipun wilayah perang tahu apa yang ia lakukan hari ini juga tidak akan menyalahkannya Paman dong terima kasih pada saat ini lesikin melangkah maju dan berujar dengan rasa terima kasih jika bukan karenamu aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa Torodong sedikit menggelengkan kepalanya kemudian mengeluarkan kartu nama memberikan kepada lesikin dan berujar ini adalah informasi kontakku tidak peduli kapanpun jika anda menemui masalah kamu bisa temui aku hati lesikin sedikit terkejut sebab barusan Torodong ternyata menggunakan kata hormat anda kepadanya Paman dong Apakah aku boleh menanyakan satu hal lesikin tiba-tiba bertanya dengan matanya yang memerah sepertinya Torodong sudah menebak apa yang akan ditanyakan lesikin tapi ia tetap menganggukkan kepalanya kamu tanya saja suamiku Jerry yang apakah ia dibawa pergi oleh wilayah perang sebenarnya bagaimana keadaan ia sekarang kedua netralesikin memerah dan air mata mengalir di matanya sudah seminggu lalu sejak kecelakaan terjadi tapi sampai sekarang ia tidak mendapat kabar apapun tentang Jerry yang sekarang sangat tidak mudah saya bertemu dengan seseorang yang memiliki sedikit status di wilayah perang ia tentu tidak akan melewatkan kesempatan ini Torodong menggelengkan kepalanya maaf masalah ini adalah rahasia wilayah perang aku tidak tahu juga tidak punya hak untuk memberi tahu lesikin tidak terima dan bertanya lagi aku hanya ingin tahu apakah ia masih hidup maaf Torodong tetap menggelengkan kepalanya la tidak tega menipu lesikin hanya kata maaf yang sepertinya bisa menyembunyikan jawaban dengan sempurna tubuh lesikin seperti akan jatuh gemetar air mata akhirnya tidak dapat ditahan dan keluar dari matanya jika pamandong memiliki kesempatan bertemu dengannya aku harap anda dapat membantuku menyampaikan pesan kepadanya bilang saja aku dan Feli akan terus menunggunya pulang seperti ia pergi lima tahun lalu akan terus menunggu hingga ia pulang ujar lesikin sambil terisak Torodong diam-diam menghela nafas merasa sedikit tidak tega namun tetap mengangguk setuju baik jika aku bisa bertemu dengannya aku pasti akan memberi tahu kepadanya terima kasih lesikin berujar dengan penuh terima kasih kemudian membalikkan tubuh meninggalkan grup yang Chen di pinggir jalan grup yang Chen sosok orang muda sedang duduk di dalam mobil hitam memandangi gerbang grup yang Chen ketika ia melihat lesikin jalan keluar dari dalam seperti kehilangan jiwanya matanya penuh cinta dan ada sedikit rasa bersalah di dalam pupil matanya pada saat ini ponselnya berdering setelah terhubung pun mendengar suara Torodong Tuan GM kin memintaku menyampaikan pesan kepada anda lah mengatakan ia dan Feli akan terus menunggu anda pulang setelah berhenti sejenak Torodong berujar lagi seperti lima tahun lalu anda meninggalkannya Hong ketika Torodong mengucapkan kalimat terakhir Jerry yang hanya merasakan raungan di otaknya dan rasa bersalah di hatinya semakin kuat mata Jerry yang penuh dengan tatapan serius lesi aku tidak akan membiarkanmu menunggu selama itu Usai berujar tatapan jalan dingin memancar sekilas di mata Jerry yang dan ia berujar dengan dingin pergi ke keluarga Lin baik sopir menjawab kemudian menyalakan mobil dan melaju pergi salah satu delapan keluarga besar kota yang keluarga Lin kini telah menyerah sepenuhnya kepada keluarga kerajaan Bai dan anggota keluarga kerajaan Bai sekarang tinggal di keluarga Lin bab 972 alam dewa datang kota Yan keluarga Lin jodi Bai baru saja pulang dari grup Yan Chen wajahnya sangat muram dan gunawan Bai dengan hati-hati mengikuti di belakangnya dasar sampah hingga masuk ke dalam kamar jodi Bai baru berteriak ke arah gunawan Bai bahkan tidak bisa menangani seorang wanita benar-benar sampah gunawan Bai tidak berani bicara sekujur tubuhnya gemetar dan hatinya masih merasa sedikit sedih la pergi ke grup Yan Chen mencari lesikin sama sekali tidak beritahu kepada jodi Bai sebelumnya jodi Bai masih mengatakan lesikin adalah wanita sialan jadi maksudnya hak ia memainkan lesikin pun tidak ada tapi sekarang jodi Bai justru menyalahkannya karena tidak bisa menangani lesikin hati gunawan Bai merasa sangat tidak terima tapi ia juga tahu jodi Bai baru saja dibuat marah oleh grup Yan Chen dan tidak punya tempat untuk meluapkan emosinya ia pun menjadi sasarannya dan benar saja setelah melampiaskan amarah wajah jodi Bai perlahan-lahan berubah membaik paman kedua toro dong ini benar-benar sangat sombong bahkan tidak memberikan harga diri kepada anda pada saat ini gunawan Bai baru berani bicara dan berujar dengan marah kalau menurutku seharusnya kita mengirim master top untuk membunuh bajingan itu labahkan ditampar oleh toro dong dan sekarang wajahnya bengkak niat membunuh ia terhadap toro dong di hatinya tidak lebih lemah dari jodi Bai jodi Bai mengerutkan kening bunuh Panglima tertinggi cabang wilayah perang apakah menurutmu keluarga kerajaan Bai begitu kuat sampai tidak menganggap penting terhadap wilayah perang merasakan amarah jodi Bai mimik wajah gunawan Bai langsung berubah drastis buru-buru menggelengkan kepalanya dan berujar paman kedua maaf aku yang terlalu banyak bicara dan mengatakan sesuatu yang salah jika kamu berani asal bicara lagi jangan salahkan aku bersikap kasar padamu jodi Bai berujar dengan wajah datar baik 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 aku pasti tidak akan asal bicara lagi gunawan Bai buru-buru berujar jodi Bai lanjut berujar jangan mengatakan toro dong adalah master puncak alam raja sekalipun ia baru saja memasuki alam raja kita juga tidak boleh membunuhnya wilayah perang kiusyu adalah kekuasaan terkuat di kiusyu juga merupakan kekuasaan yang paling protektif jika panglima tertinggi dari wilayah perang meninggal sepertinya akan mengejutkan seluruh kiusyu sesuai sikap wilayah perang kiusyu yang protektif pasti akan melakukan penyelidikan yang ketat pada saat itu jangan mengatakan mencari bukti sekalipun tidak ada bukti hanya mencurigai keluarga kerajaan Bai saja wilayah perang juga akan membuat keluarga kerajaan Bai membayar risiko yang sangat besar juga karena poin ini oleh karena itu sekalipun jodi Bai berada di dalam situasi yang menguntungkan sebelumnya juga tidak berani menyerang Torodong jika kamu mengatakan ingin membunuh Torodong tersebar luas begitu sesuatu terjadi pada Torodong seluruh keluarga kerajaan Baal akan menghadapi murka wilayah perang jodi Bai menatap gunawan Bai dan berujar dengan serius paman kedua aku mengerti aku tidak akan mengatakan hal bodoh seperti itu lagi gunawan Bai buru-buru berujar Hong pada saat ini tiba-tiba terdengar suara keras di luar pintu di waktu bersamaan Aura yang menyesakan menyelimuti seluruh keluarga Lin siapa mimik wajah jodi Bai langsung berubah drastis dan berdiri Aura kuat ini bahkan ia merasakan tekanan yang sangat besar lah memiliki perasaan kemampuan orang yang datang sangat menakutkan bahkan mungkin telah mencapai setengah langkah ke alam dewa gunawan Bai bahkan lebih ketakutan di bawah tekanan Aura yang kuat ini sekujur tubuhnya gemetar dan pupil matanya penuh dengan tatapan takut lah memiliki perasaan dirinya seperti sedang dilihat oleh Dewa kematian dan seperti tertuju kepadanya aku adalah pangeran yang kedua dari keluarga kerajaan Bai jodi Bai tidak tahu senior datang ke sini ada masalah apa jodi Bai membuka pintu dan berjalan keluar melihat ke arah mobil hitam yang terparkir di depan pintu dan berujar dengan hormat di sekelilingnya adalah master top keluarga kerajaan Bai diantaranya masih ada master puncak alam raja mimik wajah mereka juga terlihat serius siapapun dapat merasakan master hebat tidak duduk di dalam mobil master hebat yang dapat menghancurkan mereka semua yang membuat jodi Bai ketakutan adalah sekalipun di depan raja Bai ia juga tidak pernah memiliki perasaan seperti ini sebagai kepala keluarga kerajaan Bai kemampuan raja Bai telah mencapai setengah langkah ke alam dewa jodi Bai adalah putra raja Bai tentu ia tahu kuatnya kemampuan ayahnya namun saat ini di kota Yan ternyata muncul master misterius yang auranya lebih menakutkan daripada ayahnya membuat hatinya merasa sangat gelisah k pintu mobil tiba-tiba terbuka kedua netra jodi Bai menatap lekat pintu mobil yang terbuka langsung merasa aura yang lebih menakutkan menerpa dan mimik wajahnya langsung berubah drastis paman kedua tolong aku lah ingin membunuhku Anda cepat tolong pada saat ini teriakan takut tiba-tiba muncul dari dalam kamar itu adalah suara gunawan Bai hanya saja ia masih belum menyelesaikan kata-katanya ia sudah mati bang selanjutnya ledakan keras terdengar lagi pintu mobil yang awalnya terbuka tertutup kembali mobil kembali melaju dan perlahan meninggalkan tempat semua anggota keluarga kerajaan Bai berdiri ketakutan di tempat semula sekalipun mendengar gunawan Bai meminta bantuan di dalam ruangan juga tidak ada yang berani bergerak bukannya mereka tidak ingin menyelamatkan gunawan Bai tapi mereka sama sekali tidak bisa menyelamatkannya sebelumnya pintu mobil tiba-tiba terbuka mereka masih belum melihat jelas orang di dalam mobil orang di dalam mobil pun sudah menghilang selanjutnya di dalam ruangan suara gunawan Bai yang meminta bantuan kemudian teriakan minta tolong gunawan Bai menghilang pintu mobil justru tertutup semua hal terjadi begitu cepat bahkan sebelum mereka menyadari apa yang terjadi mobil itu sudah melaju pergi gunawan Bai mati pada saat ini orang tua puncak alam raja yang berada di belakang jodi Bai berujar dengan perlahan mimik wajahnya sangat tidak enak dipandang semua orang melototkan kedua netra mereka gunawan Bai yang sebelumnya masih hidup mati ini begitu saja mereka hanya merasa seperti mimpi seorang anggota keluarga kerajaan Bai bertanya dengan ekspresi cengok apakah dibunuh oleh Master Misterius di dalam mobil barusan begitu kata-kata ini keluar semua orang semakin terkejut sebelumnya mereka sudah menebak hanya saja tidak ada yang ingin menerima fakta ini juga tidak ada orang yang ingin mengatakannya setelah ada orang mengatakannya mereka akhirnya baru menyadari gunawan Bai dibunuh oleh Master kuat misterius di dalam mobil barusan mereka bahkan tidak bisa menangkap sosok Master hebat itu dari pintu mobil dibuka hingga gunawan Bai dibunuh dan mobil melaju pergi sepertinya hanya waktu sedetik saja B bagaimana ini mungkin seseorang tidak bisa menahan diri untuk berujar mimik wajahnya terlihat terkejut mimik wajah Jody Bai berubah sangat serius menyeka keringat dari dahinya dan bertanya kepada orang tua puncak alam raja di sampingnya pihak lain adalah Master setengah langkah ke alam dewa hanya melihat ia menggelengkan kepalanya pelan Jody Bai menarik napas dalam-dalam jangan-jangan ia adalah Master alam dewa orang tua itu mengangguk hanya Master alam dewa yang dapat langsung membunuh seseorang dalam waktu sesingkat itu melawan dengannya sepertinya kesempatan aku melawan pun tidak ada ketika beliau melontarkan kata-kata ini semua orang terkejut orang tua ini adalah Master top keluarga kerajaan Bai kemampuan puncak alam raja bahkan di keluarga kerajaan Bai ia adalah Master yang bisa masuk peringkat lima besar Master sehebat ini ternyata mengatakan dibandingkan dengan Master misterius itu ia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan gunawan baik hanya memiliki kemampuan tahap awal alam raja bagaimana mungkin menarik perhatian Master kuat alam dewa membunuhnya secara pribadi entah bagaimana dipikirkan Jody Bai juga tidak mengerti keberadaan legendaris ternyata datang untuk membunuh seekor semu tahap awal alam raja bab 973 aku kangen ayah cukup lama orang tua puncak alam raja yang berada di samping Jody Bai berujar dengan mimik wajah serius kecuali gunawan Bai mengganggu seseorang yang seharusnya tidak ia ganggu jikalau tidak juga tidak akan menarik perhatian Master alam dewa tidak hanya itu ini juga merupakan peringatan dari pihak lain kepada keluarga kerajaan Bai mendengar kata-katanya Jody Bai tiba-tiba teringat sesuatu selama ini gunawan Bai terus mengganggu lesikin tentang jejak gunawan Bai semuanya berada di bawah kendalinya oleh karena itu setelah mengetahui gunawan Bai akan pergi ke grup yang Chen hari ini untuk menyatakan cintanya kepada lesikin ia datang di waktu pertama hanya untuk mendapatkan grup yang Chen tapi tidak menyangka Panglima tertinggi di wilayah perang kota yang ternyata datang sendiri lebih memilih menyinggung keluarga kerajaan Bai juga harus melindungi grup yang Chen sampai mati melihat situasi sekarang sekalipun Torodong tidak muncul pada saat itu ia juga tidak bisa merebut grup yang Chen pangeran kedua menurut anda apakah masalah ini ada hubungan dengan Jerry yang orang tua puncak alam raja tiba-tiba bertanya dengan suara serius Jody Bai langsung melihat ke arahnya matanya penuh tatapan terkejut sebelumnya ia juga memiliki pikiran seperti itu hanya saja ia tidak ingin mempercayainya latahu Jerry yang sangat berbakat dalam seni bela diri tapi menurutnya tidak peduli seberapa kuat Jerry yang paling banyak adalah kemampuan tahap awal alam raja namun sekarang gunawan Bai dibunuh oleh master alam dewa jangan-jangan masih ada orang di belakang Jerry yang semakin dipikirkan hati Jody Bai semakin terkejut lah perlahan-lahan memicinkan kedua netranya sepertinya Jerry yang tidak tidak hanya itu masih ada pendukung yang kuat di belakangnya pangeran kedua maksud anda orang tua puncak alam raja bertanya setelah kecelakaan Jerry yang hanya ada berita ia terluka berat dan ia dijemput pergi oleh orang-orang wilayah perang semakin berujar mimik wajah Jody Bai berubah semakin serius dan di grup yang Chen sebelumnya Torodong komandan tertinggi wilayah perang Kotayan ternyata terus melindungi grup yang Chen dan istri Jerry yang dan Jerry yang sendiri adalah master yang pensiun dari perbatasan utara semua ini menunjukkan orang yang berdiri di belakangnya mungkin telah mencapai kesepakatan dengan Jerry yang harus mendukung Jerry yang menjadi raja Kotayan dan dengan demikian mewarisi desa emperor setelah mendengar apa yang dikatakan Jody Bai orang tua puncak alam raja berujar dengan terkejut jadi sekarang wilayah perang ingin melewati Jerry yang menguasai desa emperor Jody Bai mengangguk lebih tepatnya seharusnya perbatasan utara dan orang di belakang Jerry yang mungkin adalah pelindung perbatasan utara dan di perbatasan utara juga hanya pelindung undefitit yang adalah master alam dewa undefitit yang nama ini membuat para master di sekitar keluarga kerajaan Bai sangat terkejut sebagai master keluarga kerajaan Bai bagaimana mungkin mereka belum pernah mendengar nama undefitit yang menurut legenda dewa perang terkuat di Kyushu adalah keberadaan menakutkan yang dapat mengalahkan setengah negara dengan satu orang jika benar-benar seperti itu bukankah itu berarti master misterius yang bahkan belum pernah mereka temui secara langsung tadi adalah undefitit yang detik ini Jody Bai hanya merasa sekujur tubuhnya basah oleh keringat dingin jika orang di belakang Jerry yang benar-benar adalah undefitit yang bukankah berdasarkan apa yang dilakukan keluarga kerajaan Bai selama ini sudah menyinggung Jerry yang hingga membara Jerry yang kemungkinan besar masih hidup jikalau tidak bagaimana mungkin wilayah perang maju untuk melindungi grup yanchen semakin dipikirkan Jody bal semakin terkejut la tidak berani lalai langsung menghubungi seseorang dan berujar dengan sangat serius ayah kemungkinan besar kita menyinggung pelindung perbatasan utara di kota yan apa kamu bilang kalian menyinggung dewa perang terkuat di Kyushu pelindung perbatasan utara undefitit yang Raja Bai langsung membara dan bertanya dengan tegas Jody Bai tidak berani menyembunyikan apapun dan beri tahu kepada Raja Bai semua yang terjadi hari ini hanya saja semuanya disalahkan pada gunawan bayi yang sudah menjadi mayat begitu wilayah perang campur tangan sepertinya harapan lima keluarga kerajaan ingin menguasai desa Emperor akan hancur Raja Bai berujar dengan tenang sama sekali tidak merasa sedih karena cucunya dibunuh Jody Bai buru-buru bertanya ayah kalau begitu maksud anda kita harus mundur dari kota yan mundur mengapa harus mundur Raja Bai bertanya sambil mencibir Jody Bai langsung berubah sedikit bingung begitu perbatasan utara campur tangan bagaimana kita bisa memiliki kesempatan untuk mengontrol desa Emperor tinggal disini hanya akan menyinggung wilayah perang perbatasan utara sekalipun wilayah perang perbatasan utara ingin bersaing merebut desa Emperor lalu ada apa apakah lima keluarga kerajaan bekerja sama juga tidak bisa mengalahkan perbatasan utara Raja Bai bertanya dengan dingin dan bangga wajah Jody Bai langsung berubah terkejut maksud anda ingin menyatukan lima keluarga kerajaan dan bersaing dengan perbatasan utara untuk merebut desa Emperor dari lima keluarga kerajaan tidak ada satupun keluarga kerajaan yang memiliki master alam dewa jika perbatasan utara sudah ikut campur tangan keluarga kerajaan mana yang bisa menguasai desa Emperor di tangan sendiri dari tangan perbatasan utara Raja Bai berujar jika tidak bisa apa gunanya tinggal di kotayan tapi jika lima keluarga kerajaan kita bekerja sama untuk sementara waktu pertama-tama kita harus menemukan cara untuk mengendalikan desa Emperor di tangan kita sendiri pada saat itu sekalipun perbatasan utara juga tidak bisa mengubah fakta desa Emperor dikuasai oleh keluarga kerajaan kan setelah keluarga kerajaan menguasai desa Emperor lima keluarga kerajaan baru membahas bagaimana membagi desa Emperor aku pikir tidak ada keluarga kerajaan yang tidak ingin kan judi Bai langsung tersadar di saat ia merasa terkejut ia juga sangat mengagumi ayahnya aku mengerti ayah tidak bermaksud mengambil desa Emperor sendiri sekalipun kita ingin ambil juga tidak bisa jika seperti itu maka lima keluarga kerajaan bekerja sama setelah lima keluarga kerajaan menguasai desa Emperor dan membagikan desa Emperor kemampuan pasti akan meningkat pesat judi Bai berujar dengan semangat mungkin saja keluarga kerajaan bisa menembus jajaran keluarga kekaisaran menghapus rasa malu seratus tahun lalu begitu saja dulu kamu lanjut tinggal di kotayan aku akan menghubungi keluarga kerajaan lain sekarang berusaha mendapatkan desa Emperor secepat mungkin usai berujar raja Bai mematikan sambungan telepon di waktu bersamaan setelah Jerry yang membunuh gunawan Bai dan pergi ia pergi ke taman kanak-kanak lagi pada waktu ini sudah waktunya menjemput anak pulang la sudah seminggu tidak melihat putrinya tiba-tiba sangat merindukannya la tetap tidak berani muncul duduk di dalam mobil melihat ke arah gerbang masuk taman kanak-kanak melalui kaca jendela mobil para orang tua sudah mengantre panjang di dalam tim orang tua ia juga melihat lesikin beberapa hari tidak bertemu wajah lesikin terlihat sangat lesu juga terlihat kehilangan banyak berat badan Jerry yang melihatnya merasa sangat sedih beri aku waktu lagi setelah aku menyelesaikan urusan keluarga kerajaan kehidupan kita akan berubah tenang seperti biasa Jerry yang diam-diam berujar di dalam hatinya tidak lama tiba giliran lesikin menjemput anak dan akhirnya Jerry yang melihat putrinya sama seperti lesikin putrinya juga terlihat lusu dan wajahnya terlihat sedikit sedih juga ibu aku kangen ayah kapan ayah pulang Feli mendongakkan kepalanya menatap lesikin dan berujar dengan matanya yang memerah di usia yang begitu kecil meskipun ia tidak tahu kemana ayahnya pergi justru merasa dari perilaku ibu dan bibinya ayah mungkin tidak akan pulang lagi mendengar kata-kata putrinya lubuk hati lesikin merasa semakin tersiksa beberapa waktu ini ia bekerja keras hanya untuk membuat dirinya mati rasa namun setiap kali melihat putrinya ia akan tanpa sadar mengingat Jerry yang ayah sedang dalam perjalanan bisnis mungkin beberapa hari lagi akan pulang bohong lesikin setelah ia mengatakan ini ia bahkan tidak berani melihat putrinya ia takut melihat putrinya yang penuh harapan itu ibu kamu berbohong Feli tiba-tiba menangis Feli tahu ibu diam-diam menangis setiap malam ibu bilang jadi orang harus jujur ibu apakah ayah tidak menginginkan kita dan tidak akan pernah kembali lagi bab 974 menunggu untuk mengambil jenazah melihat bagaimana putrinya menahan air matanya lesikin tidak bisa lagi mengendalikan emosinya dan air mata mengalir keluar dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan putrinya karena bahkan dia tidak tahu apakah Jerry yang masih hidup jika dia masih hidup Apakah Jerry yang akan terluka parah video kejadian Jerry yang hari itu masih tersimpan di ponselnya Jerry yang dan mobilnya ditabrak truk berat dan dihancurkan oleh sejumlah besar batu yang berguling di puncak gunung dalam kecelakaan yang begitu serius bahkan jika Jerry yang masih hidup dia pasti terluka parah kan semakin dia memikirkannya semakin sulit bagi lesikin untuk menerima kenyataan ini dia tidak ingin menangis di depan putrinya tetapi dia tidak bisa menahan air matanya sama sekali melihat ibunya menangis Fel juga merasakan sesuatu tiba-tiba mengeluarkan suara wow dan menangis ayah tidak menginginkan kami lagi ayah tidak akan pernah pulang lagi ayah kamu pembohong dia dengan jelas mengatakan ingin menemani Feli selama sisa hidupnya lesikin memeluk putrinya erat-erat berusaha untuk tidak membiarkan dirinya menangis tetapi begitu tersendat sehingga dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun di meibah hitam yang diparkir di pinggir jalan Jerry yang melihat pemandangan ini dan mendengar kata-kata putrinya dia merasa hatinya akan hancur tidak peduli apakah itu istri atau putrinya dia tidak ingin mereka menangis tapi dia tidak tidak bisa muncul untuk saat ini beberapa hal hanya bisa ditanggung olehnya baru setelah lesikin pergi dengan Feli Jerry yang menghela nafas dan memerintahkan jalan di lantai atas grup yanchen di kantor GM yumi kin sedang duduk di meja dengan setumpuk besar dokumen di atasnya dan dia sibuk dengan kepala tertunduk dia telah melakukan ini sejak dia datang ke perusahaan di pagi hari dan dia bahkan tidak makan siang GM kin ini sudah sangat larut sebaiknya kamu pulang kerja tiba-tiba sosok parubaya masuk menatap yumi kin yang masih sibuk dan mencoba membujuknya ceo luo melihat orang itu datang yumi kin hanya melihat ke atas lalu terus bekerja dengan kepala tertunduk dan berkata sambil bekerja aku masih memiliki beberapa pekerjaan yang harus dilakukan aku akan pulang setelah selesai Robin luo menghela nafas pelan sejak Jerry yang mengalami kecelakaan lesikin dan yumi kin sudah seperti ini makan dan bekerja tanpa henti jika bukan karena lesikin menjemput anak-anak ia khawatir dia akan tinggal di kantor setiap hari komisaris dia pasti masih hidup tiba-tiba Robin luo berbicara setelah mengatakan ini yumi kin yang sedang menandatangani tanda tangan tiba-tiba menjabat tangannya yang memegang pena tanda tangan dan membuat tanda panjang di tempat dia menandatangani dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Robin luo merasa sedikit gelisah suaranya bergetar kamu kamu bilang iparku masih hidup pada saat ini mata Robin luo penuh percaya diri dan dia mengangguk dengan berat aku telah mengikuti komisaris sejak dia kembali ke Jiangsu aku tidak pernah melihatnya tidak dapat menyelesaikan masalah aku memiliki perasaan yang kuat bahwa komisaris tidak hanya masih hidup dia masih hidup dan sehat dan dia diam-diam mengawasi kita satu persatu aku yakin tidak lama lagi komisaris akan kembali hari-hari ini yumi kin telah hidup dengan rasa bersalah dan tidak ada yang pernah memberi tahunya dengan tegas seperti Robin luo bahwa Jerry yang pasti masih hidup pada saat ini penampilan tegas Robin luo membuatnya hancur secara emosional seketika dan air mata langsung keluar dari matanya dia membiarkan air mata mengalir di seluruh wajahnya menatap Robin luo dengan air mata berlinang dan berkata dengan penuh harap benarkah tentu saja itu benar Robin luo juga sangat mencintai gadis ini di matanya yumi kin sudah seperti anak perempuan dia berkata dengan lembut jika dia tahu bahwa kamu dan adikmu bahkan tidak makan siang selama dia pergi dia pasti akan merasa tidak enak sudah larut pulang dan istirahat percayalah komisaris masih hidup dan tidak lama lagi dia akan kembali seolah-olah terinfeksi oleh kata-kata Robin luo yumi kin menyeka air mata di wajahnya berdiri dan berkata kamu benar saudara iparku pasti masih hidup jika aku membiarkan dia tahu seperti apa aku sekarang dia pasti akan marah paman luo jangan khawatir aku tidak akan terus seperti ini aku akan bergembira dan mencoba menyambut adik iparku dengan penampilan baru sebelum dia kembali ini adalah pertama kalinya yumi kin memanggil Robin luo paman luo setelah tertegun sejenak Robin luo menunjukkan senyuman dan sedikit mengangguk pulanglah melihat punggung yumi kin pergi ketegasan di mata Robin luo menghilang sama sekali sebaliknya dia penuh kekhawatiran dan bergumam pada dirinya sendiri komisaris kamu harus hidup star entertainment di kantor yang penuh dengan poster bintang sesosok cantik berdiri di depan jendela memandang keluar sosok yang dikenalnya tiba-tiba muncul di benaknya jika bukan karena pria ini dia tidak akan memiliki semua yang dia miliki hari ini bahkan dia sendiri tidak tahu kapan dia jatuh cinta dengan pria itu pria yang seharusnya tidak dia cintai dengan statusnya saat ini di industri hiburan selama dia mau pria seperti apa yang tidak bisa mendapatkannya tapi hanya dia yang tahu bahwa hanya pria itu dia tidak akan pernah mendapatkannya dalam hidup ini Jerry yang kamu pasti masih hidupkan tiba-tiba dia bergumam matanya penuh kesedihan pada titik tertentu wajahnya ditutupi dengan air mata Sulisya ada pria besar yang ingin bertemu denganmu jadi persiapkan dirimu dan aku akan mengantar mu ke sana nanti pada saat ini pintu kantor tiba-tiba didorong terbuka dan seorang wanita paruh bayar dengan mata damar berbingkai hitam masuk dan berbicara setelah mendengar kata-kata wanita itu Sulisya dengan cepat menghapus air matanya lalu berbalik dan berkata Kak Felicia aku tidak enak badan hari ini tidak peduli siapa itu aku tidak ingin melihat siapapun Sulisya kamu menangis Kak Felicia bertanya dengan heran ketika dia melihat mata Sulisya yang merah dan bengkak serta air mata di wajahnya Sulisya menggelengkan kepalanya aku baik-baik saja Sulisya kamu mungkin tidak tahu siapa lelaki besar ini tapi dia adalah ketua keluarga kerajaan di kota Yan Ziko Chow dia juga komisaris Star Entertainment saat ini ku dengar dia masih pewaris keluarga ketiga dari keluarga kerajaan jika dia telah memberikan kontribusi besar kepada keluarga kerajaan dia bahkan mungkin mewarisi tahta yang paling penting adalah dia masih sangat muda baru berusia awal tiga puluhan jika kamu bisa menjadi wanitanya kamu akan bisa berjalan menyamping di seluruh Kyushu Kak Felicia berhenti mengkhawatirkan tangisan Sulisya dan berkata dengan penuh semangat sejak Jerry yang mengalami kecelakaan keluarga kerajaan juga secara paksa menetap di keluarga Sun tidak hanya itu tetapi juga mengambil kembali Star Entertainment yang sudah diberikan oleh Yoru Sun pada Jerry yang Star Entertainment hari ini menjadi milik pribadi Ziko Chow Setelah mendengar kata-kata Kak Felicia kulit Sulisya menjadi semakin jelek dan dengan sedikit amarah dia mengertakkan gigi peraknya dan berkata Kak Felicia aku tidak akan pergi menemui bajingan ini tentu saja dia tahu bahwa Star Entertainment telah lama dibayar diberikan pada Jerry yang oleh keluarga Sun sebagai kompensasi jika bukan karena kontraknya yang tersisa selama bertahun-tahun dengan Star Entertainment dia pasti sudah lama pergi bagaimana dia bisa bersedia memintanya untuk bertemu Ziko Chow yang mencuri Star Entertainment Setelah mendengar apa yang dikatakan Sulisya ekspresi Kak Felicia berangsur-angsur menjadi murung Sulisya jangan malu suatu kehormatan bagimu untuk bertemu dengan Tuan Muda Chow Sulisya berkata dengan dingin karena kamu menyukainya kamu harus pergi menemuinya bagaimanapun dia berbalik dan hendak pergi Kak Felicia langsung marah Sulisya jika kamu berani keluar dari ruangan ini kamu bisa menunggu untuk mengambil tubuh ibumu bab 975 tercela dan tak tahu malu Sulisya baru saja berjalan ke pintu dan ketika dia mendengar kata-kata Kakak Felicia dia tiba-tiba menghentakkan kakinya berbalik dan menatap Kakak Felicia dengan marah Felicia Liu apa yang kamu lakukan pada ibuku Felicia Liu mencibir jangan khawatir ibumu baik-baik saja aku hanya memberimu nasihat ada beberapa hal yang mungkin tidak kamu ketahui tapi aku bisa memberitahumu bahwa seminggu yang lalu Tuan Muda Chow telah membunuh Yoru Sun kepala keluarga keluarga Sun salah satu dari delapan keluarga besar kota Yan sekarang keluarga Sun telah menyerah kepada Tuan Muda Chow dengan status Tuan Muda Chow di keluarga kerajaan satu kalimat saja bisa membuatmu menghilang dari dunia ini karena dia ingin melihatmu apakah kamu pikir kamu bisa melihatnya dia bahkan membunuh kepala keluarga Sun salah satu dari delapan keluarga besar kota Yan jika dia ingin melihatmu dia akan membunuhmu apakah menurutmu dia akan membiarkan seseorang membunuh ibumu mengetahui bahwa ibunya baik-baik saja sulisya merasa lega tapi dia benar-benar enggan memintanya untuk menemui Ziko Chow lagi pula bajingan ini mengambil star entertainment milik Jerry yang oke aku akan pergi bersamamu untuk melihatnya setelah sekian lama sulisya berkata dengan marah itu benar Felicia Liu terkikik wajahnya penuh kebanggaan dia melambaikan tangannya dan beberapa stylis masuk untuk superstar kita sulisya berdandanlah dengan baik mungkin dia akan terbang di dahan dan menjadi burung Phoenix Felicia Liu berkata sambil tersenyum sulisya seperti zombie membiarkan stilisnya mendandaninya dengan hanya ekspresi dingin di wajahnya adapun Felicia Liu dia pergi keluar dan menelpon Tuan muda Chow jangan khawatir sulisya telah setuju untuk bertemu denganmu dan aku akan membawanya ke kota Yan sampai jumpa di hotel kerja bagus mulai besok kamu akan menjadi GM star entertainment Ziko Chow berkata sambil tersenyum Felicia Liu sangat gembira dan dengan cepat berkata terima kasih Tuan muda Chow terima kasih Tuan muda Chow jangan khawatir aku pasti tidak akan mengecewakanmu setelah menutup telepon Felicia Liu tidak bisa menenangkan kegembiraan di hatinya untuk waktu yang lama ketika Ziko Chow memintanya untuk membuju sulisya untuk bertemu dengannya Felicia Liu hanya mendekati Ziko Chow dengan tangannya tapi yang tidak ia duga adalah karena masalah sekecil itu Ziko Chow akan menjadikannya GM star entertainment ini hanyalah kue dari langit pada saat yang sama kotak ruang VIP night dinasti di lantai atas Hotel Internasional Kota Yan Kak Chen tiba-tiba sesosok setengah bayam masuk memandang Jerry yang dan berkata Kak Chen baru saja mendapat laporan rahasia bahwa Raja Bai telah diam-diam dengan raja-raja lain keluarga kerajaan konon malam harinya kami akan membahas aliansi melalui video conference Jerry yang menyipitkan matanya sedikit baiklah semuanya sesuai rencana dia awalnya ingin membiarkan kejanggalan berkembang menunggu perselisihan lima keluarga kerajaan dan ketika waktu yang tepat tiba dia maju untuk menutup jaring namun sudah seminggu sejak kecelakaannya dan lima keluarga kerajaan tidak memiliki langkah besar selain menetap di Kota Yan dan menguasai banyak keluarga lokal di Kota Yan kebetulan gunawan Bai pergi ke grup yang Chen untuk melecehkan lesikin hari ini bahkan pangeran kedua dari keluarga kerajaan dan dia masih ingin nerjuang untuk grup Yan Chen oleh karena itu Jerry yang memutuskan untuk mendatangi keluarga Lin secara pribadi memenggal kepala gunawan Bai sekaligus menakut-nakuti keluarga kerajaan Bai tak disangka Raja Bai benar-benar berkuasa dan Raja Bai juga secara pribadi menghubungi keluarga kerajaan lainnya untuk mempersiapkan aliansi hanya dengan cara ini jaringan dapat dikumpulkan lebih cepat sejak kecelakaannya akhir-akhir ini kerabat dan teman-temannya sangat tidak nyaman terutama istri dan putrinya yang semakin menyakiti mereka Jerry yang tidak sabar untuk menyelesaikan masalah Kota Yan dan kemudian menghabiskan waktu bersama istri dan putrinya kakak Chen menurut pemahamanku lima keluarga kerajaan tidak sesederhana yang terlihat di permukaan ada banyak setengah langkah ke alam dewa tersembunyi dalam keluarga Ken Ko Kian tiba-tiba khawatir dan berkata dengan suara yang dalam jika lima keluarga kerajaan bergabung itu mungkin keluarga kerajaan dan mereka harus menghindari keunggulan untuk sementara waktu Jerry yang berkata tanpa ekspresi aku harap mereka tidak terlalu mengecewakanku Ken Ko Kian tidak tahu seberapa kuat-kekuatan sejati Jerry yang tapi saat ini setelah mendengar apa yang dikatakan Jerry yang dia lega ia khawatir lima keluarga kerajaan tidak akan menjadi lawan Jerry yang ngomong-ngomong ada satu hal kecil lagi yang perlu dilaporkan kepadamu Ken Ko Kian tiba-tiba mendengar sesuatu dan berkata seminggu yang lalu Ziko Chao, pewaris keluarga ketiga dari kerajaan Chao membawa orang-orang dari keluarga kerajaan Chao memasuki keluarga Sun dengan paksa dan pemilik keluarga Sun, Yoru Sun, telah dibunuh olehnya Setelah itu, Ziko Chao ingin menarik perhatian grup Yan Chen tetapi latar belakang grup Yan Chen terlalu dalam dan sulit baginya untuk menelannya jadi, dia menetapkan tujuannya pada Star Entertainment dan sekarang Star Entertainment telah direbut oleh keluarga kerajaan Chao Jerry yang menyipitkan matanya sedikit ada begitu banyak orang yang mencari kematian dia tidak terlalu memperhatikan Star Entertainment tetapi dia sangat kesal karena Ziko Chao berani menarik perhatian grup Yan Chen ada pun wanita Sulisia, dia tidak memikirkannya sama sekali saat ini, di pintu masuk hotel Kotayan seorang Alpa berhenti di pintu masuk dan Sulisia yang mengenakan cermin kodok masuk ke hotel di bawah kepemimpinan Felicia Liu segera, Felicia Liu membawa Sulisia ke pintu sebuah kamar pribadi di lantai atas dan langsung dihadang oleh dua penjaga dari keluarga-keluarga kerajaan Chao di depan pintu Halo, kami di sini untuk bertemu dengan Tuan Muda Chao ini adalah bintang besar Sulisia yang dipanggil untuk bertemu dengan Tuan Muda Chao tolong beritahu aku bahkan menghadapi penjaga keluarga kerajaan Chao Felicia Liu memasang posturnya dengan sangat ekstrim dia telah mendengar bahwa penjaga keluarga kerajaan Chao semuanya adalah kekuatan besar yang berdiri di Kyushu dan salah satu dari mereka adalah jenis dengan gaji tahunan puluhan juta nona sia, tolong setelah mendengar kata-kata Felicia Liu, penjaga menyingkir dan membiarkan Sulisia masuk begitu Felicia Liu hendak mengikuti, dia dihadang oleh para penjaga, Tuan Muda Chao hanya melihat nona sia ada tatapan aneh di mata Felicia Liu, sepertinya Sulisia tidak akan bisa lepas dari genggaman Ziko Chao malam ini tentu saja dia mengerti tujuan Ziko Chao ingin menemui Sulisa seperti apa setelah Sulisia memasuki kamar pribadi, dia melihat meja makan panjang, sosok muda sedang duduk di satu sisi meja makan, dan peralatan makan sudah siap di sisi lain selain meja makan, juga ada musisi berwajah barat yang memainkan biola musik yang elegan terdengar, dan seluruh ruangan dipenuhi dengan elemen yang ambigu begitu Sulisia memasuki kamar pribadi, mata Ziko Chao tidak pernah lepas dari tubuhnya, dan matanya berbinar-binar seperti yang diharapkan dari julukan kecantikan sekali dalam seribu tahun oleh netizen, dia jauh lebih cantik di kehidupan nyata daripada di TV Ziko Chao tidak merahasiakan pujiannya, dengan tatapan lembut, menunjuk ke kursi di seberangnya, dan berkata sambil tersenyum, nona sia, silakan duduk tampaknya Ziko Chao sangat ramah, tetapi ketika dia melihat Sulisia lagi, matanya penuh dengan agresi, yang membuat Sulisia sangat tidak nyaman namun, dia tidak punya pilihan selain duduk berhadapan dengan Ziko Chao dan berkata dengan dingin aku tidak pemah berpikir bahwa Tuan Muda Chao bahkan akan mengancam ibuku untuk melihatku, sungguh tercela dan tidak tahu malu wajah Ziko Chao tiba-tiba membeku, seolah dia tidak menyangka Sulisia berani berbicara dengannya seperti ini bab 976 tinggal atau tidak tinggal tatapan Sulisia sedingin es, sama sekali tidak takut pada Ziko Chao, hanya menatapnya dengan dingin Ziko Chao, yang barusan masih sedikit marah, tiba-tiba tertawa, nona sia, Walker tidak membiarkan Felisia Liu mengancammu dengan ibumu selain itu, dalam kapasitasku, jika kamu benar-benar ingin memaksamu melakukan sesuatu, apakah menurutmu perlu untuk mengancammu setelah mendengarkan kata-kata Ziko Chao, wajah Sulisia sedikit melembut, sejauh yang dia ketahui, selama dia tidak mengancamu namanya dengan ibunya, selama Ziko Chao tidak akan melakukan sesuatu yang luar biasa namun, karena dia tahu bahwa Ziko Chao telah mengambil alih Star Entertainment milik Jerry Yang, dia masih tidak memiliki wajah yang baik saat menghadapi Ziko Chao klik Ziko Chao tiba-tiba menjentikkan jarinya, lalu pintu kamar pribadi dibuka, dan seorang penjaga dari keluarga kerajaan Chao masuk tuan muda Chao, apa yang kamu inginkan Ziko Chao berkata, bahwa Felicia Liu masuk iya, penjaga itu berbalik dan pergi, dan dalam 10 detik, Felicia Liu dibawa masuk oleh penjaga itu tuan muda Chao, apakah kamu mencariku ketika Felicia Liu dipanggil, dia langsung terlihat bersemangat, mengira Ziko Chao akan mengundangnya makan malam bersama jika dia benar-benar makan malam dengan Ziko Chao, itu akan menjadi modal terbesarnya untuk berpura-pura menjadi agresif aku memintamu untuk mengundang nona Chao untuk datang dan menjelaskan bagaimana kamu mengundangnya Ziko Chao bertanya dengan tatapan kosong Felicia Liu terkejut sesaat, tidak mengerti mengapa Ziko Chao menanyakan pertanyaan seperti itu tiba-tiba dan dengan cepat berkata sambil tersenyum, tentu saja aku mengundang Ziko Chao dengan tulus sesuai pesananmu tuan muda Chao iya, wajah Ziko Chao tiba-tiba menjadi dingin aku dengar nona Sia mengatakan bahwa kamu menggunakan namaku untuk mengancam ibu nona Sia dan memaksanya datang menemuiku baru pada saat ini Felicia Liu menyadari mengapa Ziko Chao memanggilnya, dan wajahnya dipenuhi kepanikan dek-dek, Felicia Liu segera berlutut dan memohon tuan muda Chao, aku salah aku seharusnya tidak menggunakan namamu untuk mengancam Suli Sia aku tidak akan pernah berani lagi di masa depan, tolong maafkan aku kali ini, tuan muda Chao Felicia Liu benar-benar ketakutan dia tahu siapa Ziko Chao konon bahkan Yorusun, kepala delapan keluarga besar kota Yan, terbunuh dibandingkan dengan Yorusun, dia tidak kentut jika Ziko Chao marah, membunuhnya semudah menginjak semut sampai mati berani melakukan sesuatu atas namaku, gunuh Ziko Chao memarahi rak penjaga yang membawa Felicia Liu maju selangkah, memeluk kepala Felicia Liu dengan kedua tangan, dan memelintirnya dengan kasar, langsung mematahkan leher Felicia Liu Suli Sia tiba-tiba berseru, wajahnya penuh ketakutan kapan dia melihat pemandangan seperti itu meskipun dia juga membenci Felicia Liu Felicia Liu adalah manajernya, dan mereka sudah lama bersama tapi sekarang, karena kata-katanya sendiri, Felicia Liu terbunuh itu masih jenis dimana seseorang langsung mematahkan lehernya, dia gemetar di sekujur tubuhnya, tidak hanya takut, tetapi juga sedikit marah di hatinya nona Sia, kamu juga mendengarnya wanita ini menggunakan namaku untuk mengancammu dengan ibumu itu benar-benar tidak ada hubungannya denganku Ziko Chao menatap Felicia sambil tersenyum dan berkata kenapa kamu melakukan ini? Suli Sia berkata dengan marah, itu hanya melakukan sesuatu atas namamu, dan kamu akan membunuhnya apakah kamu masih memiliki kemanusiaan? tidak tahu apakah itu kemarahan atau ketakutan, tetapi ketika Suli Sia berbicara, suaranya bergetar tubuh Felicia Liu telah dikeluarkan oleh para penjaga, dan Ziko Chao tersenyum seolah dia sama sekali tidak peduli dengan kemarahan Suli Sia ini aturan klan keluarga kerajaan Chao apa identitasku? apa identitasnya? Ziko Chao berkata sambil tersenyum, berani merusak reputasiku ini kejahatan besar, jika bukan karena wajah nona Sia dia sudah dibawa untuk memberi makan buaya hidup-hidup beri dia waktu yang baik, dia seharusnya bersyukur aku benar kamu, Suli Sia gemetar karena marah, tapi tidak bisa berkata apa-apa itu hanya seekor semut, jadi jangan marah padanya wanita ini memiliki pikiran yang jahat untuk mencapai tujuannya sendiri, dia menggunakanmu seperti ini apakah kamu masih ingin berjuang untuknya? Ziko Chao berkata sambil tersenyum, hari ini, aku secara khusus meluangkan waktu untuk mengundangmu makan malam, ini semua untukmu jangan merusak suasana untuk hal-hal tidak penting itu setelah kata-kata itu jatuh, Ziko Chao menjentikkan jarinya dan beberapa musisi berwajah barat masuk tak lama kemudian, terdengar alunan musik yang merdu dan menenangkan di dalam kamar pribadi hanya Suli Sia, yang penuh amarah, tampak sedikit tidak selaras dengan semua ini ayo, nona Sia, ayo minum Ziko Chao mengangkat piala sambil tersenyum hanya saja Suli Sia sama sekali tidak pergi untuk mengambil gelas anggur matanya penuh amarah, dan dia berkata dengan dingin makan dengan orang sepertimu hanya akan merusak nafsu makanku jadi aku tidak akan menemanimu saat Suli Sia berbicara, dia sudah berdiri tetapi setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan hendak pergi namun, begitu dia sampai di pintu kamar pribadi dia dihadang oleh dua penjaga ekspresi Suli Sia berubah drastis dia berbalik dan menatap Ziko Chao dan berteriak perintah orang-orangmu pergi Ziko Chao bersandar di sandaran kursi yang nyaman menatap Suli Sia sambil tersenyum dan berkata untukmu, aku telah menyisihkan waktu khusus untuk mentraktirmu makan malam mengapa kamu tidak menghormatiku aku baru bertemu denganmu untuk pertama kalinya mengapa aku harus memberimu wajah Suli Sia sepertinya sudah melupakan ketakutan tadi dan hanya ada kemarahan di hatinya iya, aku bosmu juga, bukan Ziko Chao masih memiliki senyum di wajahnya bos mengundangmu untuk makan bersama kamu tidak bisa menolak, kan jika menyebar, akan buruk bagaimana mengatakannya aku juga anggota keluarga kerajaan Chao pewaris rumah ketiga kamu tidak menghormatiku aku tidak peduli tetapi jika orang-orang dari keluarga kerajaan Chao tahu aku khawatir mereka tidak akan bahagia keluarga kerajaan Chao bisa melakukan apapun Ziko Chao menyalakan cerutu kubai yang bagus menghembuskan napas perlahan dan menatap Suli Sia sambil tersenyum kau mengancamku Suli Sia bukan orang idiot jadi dia secara alami mengerti apa yang dikatakan Ziko Chao dan segera menjadi marah tetapi lebih banyak ketakutan ada di hatinya Felicia Liu hanya meminjam nama Ziko Chao dan Ziko Chao membunuh Felicia Liu bajingan ini hanyalah orang gila yang bisa melakukan apa saja ancaman adalah yang paling aku benci bagaimana kamu bisa mengancam nona Sia aku hanya menyatakan fakta kata Ziko Chao sambil tersenyum para penjaga di pintu menatap tajam ke arah Suli Sia seolah memperingatkan Suli Sia selama dia berani keluar dari kotak dia akan membunuh Suli Sia saat ini berdiri di depan pintu kamar pribadi Suli Sia penuh dengan keraguan di dalam hatinya dia tidak ingin pergi dan dia tidak ingin pergi jika dia benar-benar pergi apakah Ziko Chao akan bunuh diri tapi jika kau tidak pergi makan dengan bajingan seperti Ziko Chao hanyalah penderitaan sejak menjadi bintang akhir-akhir ini dia sudah lama terbiasa melihat semua jenis orang jadi tentu saja dia tahu apa yang dipikirkan pria bau ini jika ia benar-benar ingin tinggal ia khawatir ia akan benar-benar menjadi mainan Ziko Chao di masa depan selama kamu tinggal Star Entertainment tidak akan menyianyikan upaya untuk mendukungmu di masa depan paling lama sebulan kamu akan bisa menjadikanmu bintang top Ziko Chao tiba-tiba berbicara lagi sebagai pewaris keluarga ketiga dari keluarga Raja Chao bintang kecantikan apa yang belum pernah dilihatnya metode ini juga telah dicoba dan diuji dia sangat percaya diri kondisi ini tidak ada bintang wanita yang bisa menolak dirinya sendiri bab 977 Jerry yang muncul saat ini bayangan seorang pria tiba-tiba muncul di benak Sulisia setiap kali ia mengalami masalah pria ini dapat muncul di hadapannya seperti dewa dan membantunya menyelesaikan semua masalah namun dia tahu betul bahwa pria ini yang tidak akan pernah dia dapatkan baru saja mengalami kecelakaan mobil yang serius seminggu yang lalu dan dihancurkan oleh banyak batu yang berguling termasuk mobil dan orang-orang dengan kecelakaan yang begitu serius ia khawatir manusia akan mati meskipun dia adalah dewa berpikir bahwa pria itu mungkin sudah mati sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Sulisia karena tidak ada kemungkinan untuk bersama pria itu dalam kehidupan ini jika ada kehidupan selanjutnya akankah dia memiliki kesempatan memikirkan hal ini rasa takut di matanya tiba-tiba menghilang hanya menyisakan ketegasan menatap Zico Chao tanpa rasa takut Zico Chao sedikit terkejut di hatinya tentu saja dia merasakannya saat ini ketika Sulisia menghadapinya tidak ada rasa takut lagi di matanya sebelum dia membunuh Felicia Liu di depan Sulisia dia juga ingin menakut-nakuti Sulisia agar Sulisia bisa berkompromi nanti tapi sekarang kenapa Sulisia tidak takut lagi benar-benar mustahil bagiku untuk makan dengan sampah sepertimu Sulisia berkata dengan acuh tak acuh aku tidak pernah berpikir untuk menjadi bintang yang begitu kuat jadi manfaat yang kamu usulkan tidak ada artinya bagiku setelah selesai berbicara dia berbalik dan dengan tegas melangkah keluar dari kamar pribadi senyum di wajah Zico Chao benar-benar menghilang menyipitkan mata di belakang kepergian Sulisia dia tidak memberi perintah dan penjaga keluarga kerajaan Chao tidak mau menghentikan Sulisia lah merupakan pewaris keluarga ketiga dari keluarga keluarga kerajaan Chao calon pemilik keluarga ketiga bahkan memiliki harapan untuk menjadi raja Chao di masa depan akan pernah ditolak oleh seorang wanita kuncinya adalah pihak lain masih menjadi bintang muda seorang aktor di matanya kamu yakin mau pergi? Zico Chao tiba-tiba berbicara meskipun Sulisia tidak lagi terlihat pintu kamar pribadi masih terbuka dan dia tahu bahwa Sulisia dapat mendengar suaranya Sulisia, yang sudah keluar kamar sudah siap untuk dibunuh bahkan tidak takut mati jadi bagaimana mungkin dia takut dengan apa yang dikatakan Zico Chao dia hanya tidak menjawab dan berjalan maju dengan tegas hanya saja koridor ini sepertinya lebih panjang dari sebelum dia datang ke sini dia merasa sudah lama berjalan tanpa mencapai ujung siapa yang berani menolak wanita yang disukai Zico Chao kembalikan wanita jalan ini padaku Zico Chao akhirnya tidak tahan lagi dan berteriak dengan marah saat kata-katanya jatuh penjaga keluarga kerajaan Chao yang sudah disiapkan bergegas menuju Sulisia tentu saja Sulisia juga mendengar suara geram Zico Chao dan berlari dengan cepat dia tidak takut mati tetapi jika dia bisa hidup dia harus hidup lagi pula masih ada ibu tersayang di dunia ini ah sekarang dia menabrak lengan seseorang dia langsung berteriak sebelum dia menoleh dia tiba-tiba mencium bau yang tidak asing lagi jantungnya bergetar dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya ketika dia melihat wajah yang sudah lama dia rindukan dia benar-benar terpana Karnu kamu, kamu masih hidup setelah jeda sejenak dia berseru dan air mata mengalir tak terkendal lah tidak tahu apakah itu karena kegembiraan ketika dia melihat pria yang memikirkannya siang dan malam atau karena pria itu masih hidup Jerry yang sedikit tersenyum tentu saja aku masih hidup melihat Sulisia yang penuh air mata dia tidak bisa mengungkapkan perasaan di hatinya wanita cantik dan keterlaluan ini demi melindungi Feli lebih memilih kehilangan keperawanannya berdasarkan ini saja wanita ini sudah cukup bagi Jerry yang untuk membalas kebaikannya selama sisa hidupnya ini adalah lantai atas kota Yan Hotel hanya ada beberapa kamar pribadi jadi sangat sepi Jerry yang dan Ken Kokian yang baru saja makan di restoran secara alami mendengar gerakan di luar tidak hanya itu Jerry yang juga mendengar suara Ziko Chow baru saja Ken Kokian juga menyebutkan berita bahwa Star Entertainment telah diambil alih oleh Ziko Chow La tidak menyangka akan bertemu di sini secepat ini dia tidak berniat untuk muncul tetapi beberapa orang ingin mati jadi kami harus mengirim mereka ke jalan hanya orang terkutuk yang mati jadi berita bahwa dia masih hidup tentu saja tidak akan menyebar nah, jangan ikut campur dalam urusanmu sendiri segera keluar saat ini penjaga keluarga kerajaan Chow juga mengejar menatap Jerry yang, dan berkata dengan nada mengancam Jerry yang, mereka dari keluarga kerajaan Chow tinggalkan aku sendiri, pergi dari sini Sulisya juga kembali sadar saat ini memikirkan identitas orang-orang ini dia langsung menjadi cemas dan buru-buru mendesak karena takut dia akan melibatkan Jerry yang jika Jerry yang takut dia tidak akan muncul di sini sama sekali dan langsung melindungi Sulisya di belakangnya tiba-tiba, aura yang mencengangkan keluar dari dirinya pada saat ini seluruh lantai atas hotel kota Yan diselimuti oleh niat membunuh yang mengerikan ini kamu, siapa kamu? penjaga keluarga kerajaan Chow yang merupakan orang kuat di tahap akhir alam tahap akhir ditangkap oleh keluarga kerajaan Chow dikirim untuk melindungi keselamatan pribadi Ziko Chow tapi sekarang dia merasakan nafas kuat yang mencekiknya perasaan ini belum pernah dirasakan sebelumnya telah sangat yakin kekuatan pemuda di hadapannya ini pasti lebih tinggi dari tahap tengah di tengah alam raja pembangkit tenaga top yang begitu mudah membuatnya merasa sedikit melamun namun, Sulisya sepertinya baru saja memanggil pemuda ini Jerry yang Jerry yang kenapa agak familiar dia, dia adalah Jerry yang dari grup Yan Chen penjaga lain dari keluarga kerajaan Chow tiba-tiba menunjuk Jerry yang dan berkata dengan ekspresi ngeri bukankah dia sudah mati kenapa? bagaimana dia masih hidup? boom! baru pada saat itulah penjaga tahap tengah di alam raja tiba-tiba teringat nama Jerry yang dan sejenak merasakan gemuruh di otaknya tentu dia pernah mendengar kengerian Jerry yang di mata mereka seorang pria perkasa yang seharusnya sudah mati tiba-tiba muncul lagi di depan mereka bisa dibayangkan penjaga keluarga kerajaan Chow ini terkejut kamu bawa Sulisya ke kotak dulu Jerry yang tiba-tiba memesan iya, kak Chen Ken Kokian dengan cepat menjawab bahwa dia terluka sebelumnya dan sekarang dia benar-benar tidak yakin menghadapi tahap tengah yang kuat di tahap tengah alam raja yang paling penting adalah dia tahu bahwa sejak Jerry yang memutuskan untuk maju dia tidak pernah berpikir untuk membiarkannya hidup Jerry yang jangan khawatirkan aku mereka dari keluarga kerajaan Chow mereka sangat kuat aku tidak ingin melibatkanmu karena aku pergilah Sulisya berkata dengan keras dengan cemas dia tahu bahwa Jerry yang sangat kuat tetapi kekuatan utama keluarga kerajaan belum pernah datang ke Kotayan sebelumnya tetapi sekarang tokoh-tokoh keluarga kerajaan semua telah tiba Kotayan hari ini bukan lagi Kotayan tujuh hari yang lalu dan sekarang Kotayan dari keluarga kerajaan jangan khawatir prajurit udang dan jenderal kepiting ini tidak bisa menyakitiku setelah Jerry yang selesai berbicara dia sudah menghilang di tempat bang 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 Sulisya melihat dengan matanya sendiri bahwa beberapa penjaga keluarga kerajaan Chow yang baru saja mengejarnya terbang ke udara tanpa kekuatan untuk melawan Nonasia, jika kamu tetap di sini kamu akan mengalihkan perhatian Kak Chen ayo masuk suara Kenko Kian terdengar tiba-tiba dan Sulisya kembali sadar Bab 978 melemparkan pelukan Ziko Chow di dalam kamar pribadi tidak tahu apa yang terjadi di luar dia sedang duduk di kursi dengan wajah santai merokok cerutu kubai yang enak dan minum anggur lafite yang mahal boom tiba-tiba dengan suara keras orang perkasa dari tahap tengah alam raja yang dikirim ayahnya untuk melindunginya itu terbang masuk seperti anjing mati dan jatuh di atas meja makan untuk sesaat mata Ziko Chow terbelalak apa yang terjadi Chow Tuan Muda Chow cepat lari Jerry yang ada di sini orang kuat di tahap tengah alam raja hanya mengucapkan kalimat terakhir memutar matanya dan langsung pingsan hanya saja Ziko Chow hanya mendengar apa yang dikatakan pihak lain di depannya dan kalimat kedua Jerry yang datang suaranya terlalu rendah jadi dia tidak mendengarnya sama sekali Ziko Chow tertegun sesaat sebelum dia tiba-tiba menyadari bahwa seseorang pasti datang untuk membunuhnya jika tidak bagaimana penjaga terkuat di sekitarnya membiarkannya melarikan diri sekarang beberapa penjaga yang melindunginya semuanya sudah mati dan dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri dia tidak berani mengabaikan sedikitpun dan dengan cepat berlari menuju jendela hanya berlari ke jendela dan melihat ke bawah dan tiba-tiba gemetar ini adalah lantai atas hotel Kota Yan sebuah bangunan dengan lebih dari 10 lantai jika dia melompat dari sini dia masih akan hancur berkeping-keping dadada namun langkah kaki di luar kamar pribadi semakin dekat dan orang bisa tahu dari suaranya bahwa pihak lain akan datang Ziko Chow lama tidak bertemu tepat ketika Ziko Chow bingung sebuah suara bercanda tiba-tiba terdengar tuan muda Chow kemana kamu pergi apakah kamu berencana untuk melompat dari sini ketika Ziko Chow melihat Jerry Yang dia benar-benar terpana dan merasakan hawa dingin di punggungnya langsung ke atas langit kamu kamu Jerry Yang kamu kamu masih hidup ini bagaimana mungkin Ziko Chow merasa jiwanya akan ketakutan keluar dari tubuhnya dan dia berbicara dengan tidak jelas wajahnya penuh kepanikan dia sangat jelas tentang seberapa serius kecelakaan mobil yang dialami Jerry yang seminggu yang lalu kuncinya adalah mobil dan orang-orangnya tertimpa batu yang menggelinding dari puncak gunung dengan luka seperti itu alam dewa yang kuat pun tidak bisa bertahan inilah yang dikatakan ayahnya itulah mengapa dia berani menarik perhatian grup Yan Chen dan merebut Star Entertainment ke tangannya sendiri tidak hanya keluarga kerajaan Chow tetapi beberapa keluarga kerajaan lainnya setelah mengetahui berita kecelakaan Jerry Yang mereka juga menjadi kekuatan utama klan dan menetap di kota Yan satu demi satu bahkan keluarga kerajaan Sue dan keluarga kerajaan Guan yang sudah mundur dari kota Yan membawa orang kembali ke kota Yan namun, sekarang Jerry yang sebenarnya masih hidup dan dia membunuh orang kuat di tahap tengah alam raja dengan satu tembakan jelas, dalam kecelakaan itu, Jerry yang tidak terluka kamu tampak terkejut bahwa aku masih hidup Jerry yang berkata sambil tersenyum dia tidak terburu-buru untuk membunuh Ziko Chow di matanya Ziko Chow tidak berbeda dengan orang mati dia duduk di tempat yang telah diambil Sulisia sebelumnya menatap Ziko Chow sambil tersenyum dan berkata ku dengar kau membunuh Yoru Sun menganeksasi keluarga-keluarga Sun, bukan hanya itu, tapi kau ingin mendapat perhatian grup Yan Chen Ziko Chow telah lama tercengang, tetapi sekarang ketika dia mendengar kata-kata Jerry yang, dia bahkan lebih ketakutan dan gemetar Yoru Sun idiot dan pantas mati Ziko Chow berpura-pura tenang, menekan rasa takut di hatinya dan berkata mana beraninya aku memiliki ide itu benarkah? Jerry yang tersenyum, menyipitkan matanya, lalu apa yang terjadi dengan Star Entertainment aku Ziko Chow tidak tahu bagaimana menjelaskannya melihat Jerry yang yang duduk diam, dia merasakan teror Jerry yang untuk pertama kalinya bahkan jika dia telah menghadapi Jerry yang beberapa kali sebelumnya bahkan jika dia tahu bahwa Jerry yang sangat kuat, dia tidak pernah setakut sekarang dia memiliki ilusi bahwa Jerry yang akan mudah membunuhnya bahkan orang kuat tahap tengah alam raja yang melindunginya dengan mudah dipenggal oleh Jerry yang apalagi dia baru menginjak tahap awal alam raja beri kamu waktu sebentar, jelaskan dengan jelas jika kamu tidak menjelaskan dengan baik, aku akan mengirimmu ke jalanmu Jerry yang berbicara, dengan senyum di wajahnya seolah-olah dia sedang berbicara dengan Ziko Chow tentang hal yang begitu damai namun, di mata Ziko Chow, senyum Jerry yang terasa menyeramkan Jerry yang, jangan terlalu sering menggertak orang Ziko Chow tiba-tiba pecah dan berteriak keras Star Entertainment awalnya adalah milik keluarga Sun, tetapi kamu mengambilnya dengan cara dan sekarang keluarga Sun telah menyerah kepada keluarga kerajaan Chow maka Star Entertainment harus menjadi milik keluarga kerajaan Chow aku tahu kamu sangat kuat kamu membunuh tahap tengah alam raja, tapi terus kenapa? aku keluarga ketiga, jika kamu berani menyentuh jariku keluarga kerajaan Chow tidak akan pernah melepaskanmu aku juga ingin memberi tahumu bahwa ayahku, penguasa keluarga ketiga dari keluarga kerajaan Chow, telah datang ke kota Yan jika kamu memberi tahu dia, kamu akan terluka dia pasti akan membunuhmu seutuhnya ketika orang berada dalam ketakutan yang ekstrim, mereka akan meledakkan amarahnya secara histeris hanya dengan cara ini ketakutan di hati mereka dapat diredakan hanya saja Ziko Chow sudah melampiaskan amarahnya namun rasa takut di hatinya belum juga hilang, justru malah semakin menakutkan Jerry yang juga tidak marah, dan dia masih tersenyum, tapi ada niat membunuh yang tersembunyi di senyumnya masih ada 10 detik lagi Jerry yang melirik ke waktu dan berkata ketepatan waktu Jerry yang seperti pengingat, dan Ziko Chow semakin merasa bahwa dia akan mati bajingan, aku akan bertarung denganmu Ziko Chow tiba-tiba mengambil sebotol anggur merah di atas meja, dan tiba-tiba melemparkannya ke arah kepala Jerry yang tepat ketika Jerry yang berpikir bahwa Ziko Chow akan menyerangnya dia menemukan bahwa Ziko Chow yang melempar botol anggur hanyalah sebuah penutup tujuan sebenarnya adalah untuk melarikan diri saat Ziko Chow melempar botol itu, dia lari dari pintu bahkan beberapa penjaga yang melindunginya semuanya mati dan dia masih belum kabur, apakah dia menunggu Jerry yang untuk membunuhnya waktu sudah berakhir, Jerry yang tidak mengganggu Ziko Chow untuk melarikan diri begitu menitnya habis, dia dengan santai mengambil sumpit di atas meja makan dan membuangnya oh, Ziko Chow, yang baru saja bergegas ke pintu kamar pribadi tiba-tiba jatuh ke tanah, dan vitalitasnya benar-benar hilang dan Jerry yang pergi, sepertinya kematian Ziko Chow tidak ada hubungannya dengan dia di belakang leher Ziko Chow, setengah dari sumpitnya tertinggal di luar Sulisya, yang berada di kamar pribadi Jerry yang, melihat bahwa Jerry yang belum kembali dia merasa sangat bingung, dan mondar-mandir di dalam kamar pribadi jika bukan karena khawatir mengganggu Jerry yang, dia akan bergegas keluar dari kamar pribadi nonasya, jangan khawatir, Kak Chen akan baik-baik saja Ken Kokian berkata dengan sedikit ketidakberdayaan krek, tiba-tiba, pintu kamar pribadi didorong dari luar, Jerry yang masuk dengan senyum di wajahnya maaf membuat kamu menunggu Jerry yang menatap Sulisya yang penuh kecemasan, dan berkata sambil tersenyum namun, saat dia selesai berbicara, embusan angin harum menerpah Sulisya melemparkan dirinya langsung ke lengan Jerry yang, dan memeluk Jerry yang dengan erat meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun, itu membuat Jerry yang merasakan pelukan Sulisya yang mengkhawatirkan dirinya sendiri Bab 979 Putra Putus Hubungan Jerry yang tidak pernah berpikir bahwa Sulisya akan mengambil inisiatif untuk melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, dan dia bahkan bisa merasakan suhu tubuhnya Mungkin ini perasaan yang kamu bicarakan Pada titik tertentu, Ken Kokian sudah meninggalkan kamar pribadi Di dalam kamar pribadi, hanya ada Jerry yang dan Sulisya Tepat ketika Jerry yang jatuh ke dalam kelembutan, seorang wanita yang menangis tiba-tiba muncul di benaknya itu adalah Lesikin Dia tiba-tiba sadar kembali, dengan cepat mendorong Sulisya pergi, dan berkata sambil tersenyum Jangan khawatir, temanmu sangat kuat, aku hanya sekelompok prajurit udang dan jenderal kepiting, aku tidak akan menganggap itu dengan serius Didorong oleh Jerry yang, Sulisya juga terbangun seperti mimpi, dan wajahnya langsung memerah Ketika dia sedang menunggu Jerry yang di kamar pribadi, dia sangat cemas di dalam hatinya, karena takut Jerry yang akan terlibat dan terluka oleh dirinya sendiri Lagi pula, pihak lain adalah pewaris keluarga kerajaan Cao, dengan status dan status yang sangat tinggi, Jerry yang hanyalah komisaris dari sebuah perusahaan Jika dia tidak khawatir Jerry yang terganggu, dia akan bergegas keluar sejak lama Jadi melihat Jerry yang kembali dengan selamat, dia kehilangan kendali atas emosinya, dan tidak bisa membantu melemparkan dirinya ke pelukan Jerry yang Bagus kalau kamu baik-baik saja Sulisya tersipu dan berkata, jauh dilubuk hatinya, dia sangat kecewa Dia sangat jelas tentang hatinya, dia telah lama jatuh cinta dengan pria di depannya, tetapi dia sangat jelas bahwa tidak ada harapan sama sekali antara dia dan pria ini Tapi dia tidak bisa tidak memikirkan Jerry yang Dimana Ziko Cao, Sulisya tiba-tiba berbicara, mencoba mengganti topik pembicaraan Tidak ada pengawalnya yang menjadi lawanku, apalagi dia Aku baru saja mengalahkannya Jerry yang berkata sambil tersenyum Dia tidak ingin mengekspos dirinya sendiri, dan dia tidak ingin membiarkan Sulisya terlibat dalam masalah ini di depan umum, jadi dia berkata, aku akan mengantarmu pulang Bagus, Sulisya tidak menolak, dan pergi bersama Jerry yang Ketika Jerry yang turun, seluruh hotel internasional kota yang telah ditutup Torodong dengan seragam pertempuran masuk Setelah melihat Jerry yang, ia dengan hormat berkata, tuanku, jangan khawatir, semuanya telah diurus Bagus, Jerry yang menganggup, dan membawa Sulisya ke dalam mobil Dengan hadirnya Torodong, apa yang terjadi pada Jerry yang tidak akan terungkap Tidak hanya itu, tetapi juga penyebab kematian Zico Chao, tidak ada yang tahu Jerry yang membawa Sulisya ke Maiba Hitam, dan Ken Kokian sudah duduk di kursi pengemudi Sepanjang jalan, baik Jerry yang maupun Sulisya berbicara 20 menit kemudian, mobil berhenti di pintu masuk kawasan perumahan kelas atas, dan rumah Sulisya tiba Jerry yang, terima kasih atas apa yang terjadi malam ini Sebelum keluar dari mobil, Sulisya tiba-tiba menatap Jerry yang dan berkata dengan serius Jerry yang sedikit tersenyum, kamu tidak perlu bersikap sopan di antara teman Teman lagi, Sulisya tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman, tetapi dia juga mengerti bahwa apa yang dikatakan Jerry yang adalah kebenaran Dan dia juga mengungkapkan sikapnya padanya Iya, kita adalah teman, jadi mulai sekarang aku tidak akan sopan padamu Sulisya tiba-tiba tersenyum, membuka pintu mobil dan berjalan keluar Setelah melihat Sulisya memasuki komunitas, Jerry yang memerintahkan, jalan Kakak Chen, wanita ini telah jatuh cinta padamu Kenko Kian berbicara Jerry yang mengerutkan kening, dan berkata dengan marah Dia dan aku hanya berteman, jangan bicara omong kosong Kenko Kian tidak berani mengatakan omong kosong lagi Jerry yang bukan orang bodoh, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Sulisya Gadis ini sangat baik dan sempurna, dia cantik dan memiliki hati yang sangat baik Namun, dia sudah memiliki lesikin, dan tidak mungkin mengkhianatinya dalam hidup ini Tidak peduli seberapa baik Sulisya, itu tidak ada hubungannya dengan dia Di sisi lain, setelah kembali ke kediaman, Sulisya menyalakan lampu di kamar, dan dia adalah satu-satunya yang tinggal di kamar besar itu Ibunya tidak terbiasa tinggal di kota, jadi dia kembali ke pedesaan, jadi hanya ada Sulisya di sini Sulisya tiba-tiba merasa sangat kesepian, dan pikirannya penuh dengan adegan Jerry yang Dia tahu bahwa mulai sekarang, tidak akan ada hubungan antara dia dan Jerry yang Tidak ada kesempatan, ketika mereka bertemu lagi nanti, mereka hanya berteman 20 menit kemudian, Ken Kokian memarkir mobilnya, di gerbang sebuah vila keluarga tunggal di kota impian Ini adalah rumah Charles Ma Selama ini, Jerry yang tinggal di sini Kak Chen Melihat Jerry yang pulang, Charles Ma yang sedang berjalan di kamar bergegas maju Lumayan, sepertinya pulih dengan baik Menurut kecepatan pemulihan ini, seharusnya kembali normal dalam waktu seminggu Beberapa hari yang lalu, Charles Ma bahkan tidak bisa berjalan dan berbaring di tempat tidur setiap hari Kali ini, Viola Feng juga keluar, dia berkata sambil tersenyum Kakak Ma akan sembuh total dalam waktu kurang dari seminggu, paling lama tiga hari Charles Ma, tersenyum, ini semua berkat Viola Kalau tidak aku akan kehilangan lapisan kulit bahkan jika aku tidak mati Sebelumnya, dia membuka kekuatan setengah langkah ke alam dewa untuk melawan pembunuh setengah langkah ke alam dewa Saat itu cedera serius, jadi setelah pertarungan kekuatan pemblokiran, itu menyebabkan banyak kerusakan pada tubuhnya Awalnya, dia berencana untuk menjadi orang yang tidak berguna selama sisa hidupnya Tetapi tanpa diduga, di bawah perawatan Viola Feng, dia perlahan pulih Bahkan Irene yang ahli di bidang medis kaget bahkan mulai belajar pengobatan China dari Viola Feng Di mana Michelle? Ada apa? Jerry yang tiba-tiba bertanya lagi Ketika Michelle disebutkan, senyuman di wajah Charles Ma menghilang, dan wajahnya tiba-tiba melembut Dia tanpa sadar melihat ke arah kamar Michelle dan berkata Masih belum ada gerakan, Viola memperlakukanmu seperti ini Sudah lama sekali, dan dia belum bangun, aku khawatir cederanya terlalu serius Kakak Ma, jangan khawatir, aku akan bisa menyembuhkan Michelle, beri aku waktu sebulan lagi, dan aku pasti akan membuat Michelle bangun Kata Viola Feng dengan wajah tegas Viola, terima kasih Jika bukan karena kamu, aku pasti sudah lama mati Setelah kamu menyembuhkan Michelle, kami, akan berhutang nyawa padamu Charles Ma berkata dengan wajah serius dan bersyukur Viola Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tergesa-gesa Kakak Ma, tolong jangan katakan itu Di hatiku, kamu dan Kak Yang adalah saudara kandungku Haha, baiklah, kamu juga saudara perempuan kami yang baik Charles Ma tertawa terbahak-bahak Jerry yang juga menunjukkan senyum penuh pengertian di wajahnya Kali ini ketika Charles Ma membuka blokir kekuatannya Dia khawatir itu akan mempengaruhi karir seni bela diri Charles Ma Tidak ada yang perlu dikhawatirkan Viola Feng juga mengatakan bahwa Michelle bisa bangun dalam waktu sebulan Pada saat yang sama, di kota Yan, keluarga Sun, di dalam sebuah mansion Sosok paruh baya mondar-mandir di ruangan itu Dengan ekspresi khawatir di wajahnya Karena dia kehilangan kontak dengan anaknya Ziko Chow Pria paruh baya itu adalah Zaki Chow, pemilik keluarga Ketiga dari keluarga kerajaan Chow, dan ayah dari Ziko Chow Dia juga baru saja datang ke kota Yan selama seminggu Dan dia sangat lega karena putranya Ziko Chow ada di sekitar Namun, hanya satu jam yang lalu, dia ingin menghubungi Ziko Chow Tetapi dia tidak dapat menghubunginya sampai sekarang Ini memberinya firasat buruk tiba-tiba Ayo, cari Ziko Chow untukku, dan biarkan dia segera kembali kepadaku Zaki Chow memberi perintah, dan beberapa penjaga dari keluarga Chow bergegas pergi Terima kasih sudah subscribe channel cerita novel seru